Inilah yang belum kami minta jawaban dari PSSI, salah satu yang kami pertanyakan. Karena kalau hanya 200 juta berarti itu kan jauh kurang, berkurang. Ini masih dilema bagi PSMS sendiri. Bukan hanya PSMS, Liga. Akan tetapi kan untuk Sumatera Utara, LED-nya sendiri kan juga tidak begitu banyak. Jadi mungkin waktunya tadi tergantung dengan sepulnya ya. 5-7 hari. 5-7 hari rata-rata ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya orang test-back, dia dapat dua garis senang. Kalau rapid, dia dapat dua garis, dia agak musik. Oh gitu. Kebalikannya ya? Mungkin itu. Secara simpelnya. Oke, siap-siap. Baik, terima kasih. Jadi saya pikir dan kita pikir urusan masalah tes kesehatan, tinggal kita putuskan. Kalau menurut saran dokter, sekarang kita masukkan surahnya di bawah. Hari ini kami siapkan, karena besok Jumat. Jadi ini mulai hari Senin pagi. Jadi Senin pagi, kita mulai di sini. Siapa yang bisa di luar? Silahkan sekitar jam 10 ya dok? Kalau jam 9? Jumat jam 9 sudah kumpul. Jumat jam 9 sudah kumpul siapa? Kita tes di sini. Nanti yang mau istirahat, tetap bisa pakai kamar SMS. Sampai di sini nanti kita siapkan. Baru kalau selesai, sorenya mungkin sudah bisa dilatihkan ya. Nanti kita reaksikan kan gitu ya. Jadi begitu, nanti hasilnya siapa yang terindikasi dia reaktif, tentu tidak boleh latihan. Siapa yang non-reaktif, sudah bisa ikut latihan hari Senin. Tapi kita kumpul dari sini, yang mulai dari jam 9, nanti 2, 3, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Jadi kita anggap mengenai urusan kemeriksaan kesehatan tentang COVID-19, kita anggap selesai. Kemudian yang kedua, hasil rapat virtual meeting kemarin hingga 2 tahun 2020, pengurus SMS dengan pengurus PCC dan juga perniagaan arahan dari Ketua Umum PCC, Pak Muhammad Iriawan atau Pak Iwan Guler, tanggal 4 Juni 2020. Pada Pak Guler ini kami persilakan arahannya dulu. Kemudian nanti di situ, ada saluran yang terdapat dari PCC kepada LIB juga, apa saluran-saluran kita? Baik, terima kasih. Jadi saya ingin menyampaikan kepada posisi yang pemain, pelatih, hasil rapat virtual meeting Liga 2 tahun 2020 dengan PSSI dan arahan Ketua Umum PSSI. Pertama, arahan Ketua Umum PSSI bahwa kompetisi dilanjutkan dengan digelar pada bulan Oktober 2020 dengan sistem home tournament. yang kedua, tempat berlangsungnya home tournament ini di Kulau Jawa dengan pembagian grup menjadi 4 grup. Satu grup terdiri dari 6 tim. Ketiga, tidak ada degradasi dan 2 tim akan promosi ke Liga 1. Tidak ada degradasi, tetapi 2 tim akan promosi ke Liga 1. Keempat, tidak ada dan tidak boleh ada perpindahan pemain atau dikeluarkan surat berhenti untuk Liga 2. Kelima, mengenai kewajiban pemain kepada klub sampai dengan Juni tetap mengikuti surat PSSI. Sedangkan untuk bulan Juli sampai dengan September dan bulan Oktober pada saat umur namen itu nanti akan ada petunjuk dari Exko PSSI. Ketujuh, menyalankan kepada klub untuk negosiasi ulang terhadap penggajian pemain pada bulan Oktober. Itu adalah arahan Ketua Umum. Jadi, arahan Ketua Umum PSSI. Selanjutnya, di dalam rapat virtual itu PSMS menyarankan kepada PSSI dan PT 3 Indonesia Baru 1. Bahwa PSMS setuju kompetisi dilanjutkan dengan sistem home tournament serta pembagian grup dan PSMS menambahkan untuk mengundi ya, pembagian grup karena di Sumatra ada 7 tim grup barat jadi kita minta kundi pembagian grup. Yang kedua penggajian pemain kita mengikuti surat PSSI sampai bulan Juni itu 25% sementara bulan Juli sampai bulan September menjelang kompetisi kita minta surat dari PSSI berapa persen dibayar karena dalam hal ini PSSI juga akan rapat dengan api dan aksi di satu sisi tentu klub tidak ada pemasukan dan tentu PSSI juga nanti akan membuat surat berkait gaji bulan Juli sampai September begitu juga dengan bulan Oktober ya jadi sampai bulan Juni itu sudah jelas ya 25% sementara sampai Juli 7 sampai 9 itu kita masih menunggu alat dari PSSI berapa yang harus dibayarkan klub kepada pelatih pemain kemudian untuk home turnamen bulan Oktober tadi kita sambilkan lagi ini kami ulangi harus diperjelas tentang penggajian pemain seberapa besar apakah penuh atau lain-lain lain-lain ini maksudnya ada kebijakan PSSI setelah ketemu dengan api ya pelatih para pemain dan aksi kemudian terkait dengan pemeriksaan kesehatan ya itu sudah ada prosedurnya dan ditanggung oleh PSSI mengenai kontrak pemain yang semula berakhir bulan Oktober atau November diperpanjang secara otomatis sampai dengan berakhirnya kompetisi home turnamen inilah poin-poin yang kita sampaikan kepada PSSI jadi mungkin kalau ada yang ketiga mungkin bisa menambahkan tetapi pada intinya kalau pemain pasti ditanyakan pertama pasti gaji ya tadi sudah bisa jelaskan sampai bulan 6 aja yang kita sudah jelas bulan 7 akan ada surat PSSI nanti ke klub ini se-Indonesia jadi bukan hanya ke PSNS saja jadi ke semua klub 32 24 tim jadi bulan 7, 8, 9 ini seperti apa penggajian begitu juga nanti pada saat bulan Oktober dimulainya kompetisi seperti apa karena kalau telah hitung-hitungan kita semua tentu mau sampai berakhir kita tetap ikut dalam hal ini bisa promosi ke Liga 1 tapi kalau seadanya hanya di penyisian aja itu berarti hanya sampai Oktober nah ini nanti kita menunggu surat dari PSSI dan disini saya minta juga kepada pemain karena pemain Liga 2 se-Indonesia ini kan semua sama pasti punya teman dimana-mana saya kira juga silahkan mungkin cari info atau sharing ada hal-hal yang perlu disampaikan sama kami manajemen kami tentu untuk kepentingan kita bersama tentu akan menindaklanjuti sesuai dengan kemampuan klub Sinyak-SMS mungkin itu Pak ada tambahan Pak baik terima kasih jadi apa yang disampaikan oleh manager sudah cukup jelas karena itulah saya buat dalam bentuk hukuman ini artinya di dalam virtual meeting kemarin boleh dikatakan termasuk satu kita kita lah PSMS yang paling vokal untuk menyelamatkan pemain artinya kami mau pemain-pemain ini jangan abu-abu artinya tentang pergajiannya diperjelas sehingga jangan kita bicara dulu cerita bulan Oktober nanti mau om turnamen tetapi pemain kita ini bulan Juli Agustus September tak digagi jangan seperti itu inilah yang kita minta petegas dari PCC dari Liga bagaimana nasib pemain yang bulan Juli Agustus September jangan kita cerita Oktober dulu mau turnamen ini dulu bereskan bagaimana apakah ikut yang 25% juga kita lanjutkan atau bagaimana jadi jelas jadi jangan ada abu-abu jadi biar kita sampaikan kepada pemain juga secara transparan mungkin nanti pemain bisa berkomunikasi seperti yang di 94MOS kepada kawan-kawan yang ada di Liga atau dimanapun seperti itu itu yang pertama yang kedua pendegasan kita juga misalnya kita dalam hal ini ada pemain si A sudah disitu kontraknya jelas berakhir bulan Oktober kan gitu ada yang November ada yang Desember nah pada bulan Oktober tentu kita akan panjang kontraknya dan baginya sebagai yang kita bayar sampai dengan yang disampaikan Pak Mul sampai dengan Liga ini berakhir dan kita berdoa agar PSMS bisa lulus ke Liga 1 nah pertanyaannya apabila klub begitu main di dalam babak penyisian dia gak masuk ke fase berikutnya oke gagal untuk satu bulan itu dibayar nah bulan depannya bagaimana pemain akan bertanya sama klub nah klub kalau gak ada suatu hitam di atas putih atau jawaban yang pasti nanti klub akan disalahkan artinya kami manajemen pengurus semua bagaimana menginginkan nasib pemain PSMS ini bagus bagaimana penggajian pemain PSMS ini bagus buktinya sudah kami sampaikan dari bulan bulan Maret sampai hari ini mudah-mudahan semuanya masih aman semua masih bisa terlaksana dengan baik malah ada klub yang bayar cuma 10% ada yang bayar 5% suka-suka hati mereka nah tadi juga saya berkomunikasi sama orang APPI sama orang Aksi juga sudah ada rambu-rambunya artinya kalau pun mau diteruskan atau bagaimana yang penting untuk pemain Liga 2 penggajiannya tidak boleh di bawah UMN harus di atas UMN minimal sama dengan UMN jadi paling tidak yang masa transisi yang kosong ini harus disesuaikan tapi putusannya kita menunggu rapat EXO dan menunggu rapat PCC tapi rapat dengan Aksi dan APPI sudah mereka lakukan hingga bagaimana keputusan dan suratnya kami terima sudah secara resmi dari PSMS sudah kami layarkan kemarin secara tertulis kami sudah kirim ke PCC dan MIB jadi tinggal mereka yang rapat dan hampir semua peserta Liga 1 dan Liga 2 mengapresiasi apa yang disampaikan oleh PSMS begitu gablang begitu jelas sehingga kita tidak ada insistif abu-abu jadi itu yang disampaikan oleh Pak Mulyadi karena kami berdua dan Pak Mulyadi terutama setiap hari dimonitor baik itu oleh Pak Kodran maupun Pak Mulyadi menanyakan status pemain apakah video pemain kalian sudah lihat bagaimana latihan pemain semua beliau walaupun kesiburan COVID-19 tapi beliau masih menyempatkan untuk bertanya terhadap tim PSMS ini dikuburkan beliau selalu pantau dan alham beliau makanya kita kumpul balik latihan nanti kita buat latihan setelah oke semua satu hari biar di Sabtu kita dengan kawan-kawan rautawan semua kita makan-makan di rumah beliau itulah petunjuk beliau tinggal kita kondisikan kapan dan beliau siapkan di diri tua sana di PAMA jadi Sabtu pagi habis latihan berangkat ke diri tua sana makan-makan di rumahnya itu petunjuk beliau tinggal kita tahu kapan dan waktunya beliau waktu beliau mungkin ini bisa saya tadi sampaikan selanjutnya kami berikan kesempatan melalui Kapten Bulung atau melalui Yesenyo atau Alman Hidayat atau siapapun silahkan ingin bertanya dan bagaimana supaya terbuka kita kata Bruri Pesulima jangan ada dusta inilah yang belum kami minta jawaban dari PSE sih salah satu yang kami pertanyakan karena kalau hanya 200 juta berarti itu kan jauh kurang berkurang masih dilema bagi PSEM sendiri bukan hanya PSEM Liga 2 ini kan ya jujur aja ini sangat berat karena seperti ini pemasukan baik dari penonton dari sponsor juga kan tidak ada jadi kalau subsidi-nya hanya 200 juta pada saat kompetisi ya ini sangat berat jadi kami mau ya sisa yang dijanjikan itu 900 tetap diberi dan 200 juta itu diberikan pada saat kompetisi jadi justru kita terdapat tambahan 200 juta jadi bukan dihilangkan yang sisa 900 ini tapi kemarin tidak ada seperti itu hanya mengatakan akan disubsidi 200 juta pada saat kompetisi nah itulah yang rapat berkual kemarin artinya Nina itu Nina ini sepertinya ya ya pasti klub merasa dirugikan kalau seperti ini jadi kan untuk yang pemain-pemain dari luar ini kapan rencananya untuk dipanggil lagi kemarin dan luar nah kami hari Senin nanti juga pasti akan membicarakan langkah-langkah bagaimana kita coba nanti memanggil pemain-pemain di luar dari Sumatera Utara karena ada beberapa langkah apakah nanti disini kita lakukan bebas COVID-nya atau mereka kita kirimkan biaya untuk melakukan tes sehingga mereka ke Medan nanti sudah membawa surat bebas COVID-nya ini juga kita mesti koordinasi dengan masing-masing pemain sesuai dengan kondisi di daerahnya jadi kita tetap kalau untuk jadwal latihannya gimana seminggu tiga kali seminggu tiga kali untuk kud sendiri akud juga seperti itu jadi seperti kita tahu pekan baru juga kan ini PSBB Jakarta juga segitu itu PSBB jadi tidak boleh ada orang keluar masuk di kedua daerah ini tentu kita masih koordinasi bagaimana kud itu nanti ke Medan kira-kira apa yang dipersiapkan satu yang kedua kami juga nanti tentunya akan menyiapkan bagaimana catering catering sesuai dengan standar kesehatan nah itu juga jadi mungkin jarak ya dua minggu setelah kita latihan-latihan ini mungkin mudah-mudahan sudah bisa kami selesaikan sudah bisa berdatangan pemain-pemain dari luar Medan pemain-pemain yang rencana pemain ligi itu boleh ikut gabung juga dengan anak-anak gabung atau khusus PCMS saja jadinya kami nanti akan inilah terkait itu kita ini karena memang saya si pribadi kalau untuk saat sekarang ini sepanjang mereka ada bebas COVID ya menunjukkan bebas COVID tentu kita akan menampung karena apa kita kan belum menerima surat dari PCSI resminya kapan tapi kalau sudah kita terima surat resmi artinya ini tertutup lah bagi anak-anak yang di luar PCMS tapi kalau ini kan sekarang belum kita belum terima artinya kalau untuk membantu kebugaran pemain kenapa tidak kan harusnya begitu nah cuman itu tadi yang ya punya bebas COVID inilah ini kita yang kita ini oke terima kasih ya ya